Oke ini kita punya soal tentang momentum ya Jadi ini namanya hukum kekalan momentum Jadi ceritakan ada seorang yang bernama Tono Dia seorang nelayan Yang sedang menaiki perahu dengan kecepatan 26 meter persekon Masa perahu dan Tono masing-masing 1000 kg dan 25 kg Jadi perahunya 1000 kg ya Tono nya 25 kg Pada suatu saat Tono melompat dari perahu dengan kecepatan 28 meter persekon Searah dengan gerak perahu Tentukan kecepatan perahu sesaat setelah Tono melompat Jadi ini kalau saya ilustrasikan seperti ini Ini ada perahu nih Perahu ini bergerak ke sini dan ada Tono Jadi sesaat kemudian Nah ini kan awalnya Akhirnya Akhirnya ini Entah Apa yang dipikirkan si Tono Si Tono ini melompat Cut 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 Melompat ke sana Ini ada V nya sama dengan 26 meter persekon Ini V Tono nya sama dengan 28 meter persekon Nah Pertanyaannya berapa V perahunya ini Nah gitu ya Berapa kecepatan perahunya Jadi gini Ini namanya hukum kekalan momentum Momentum awal Sama dengan momentum akhir Ya kan Ini ada M Tono dikali dengan V tono dikali dengan V tono Ditambah M perahu dikalikan V perahu Sama dengan M tono dikalikan V tono aksen Ditambah M perahu dikalikan V perahu aksen Jadi ini adalah V tono aksen V tono sama dengan V perahu disini V tono sama dengan V perahu Itu nilainya 26 Nah disini dia berubah V tono aksennya jadi 28 Masa tononya 25 ya 25 Kemudian V tononya 26 Ditambah 1000 Sorry 1000 ya Masa perahunya 1000 Dikalikan V perahunya 26 Sama dengan 25 dikalikan V tono nya 28 Disini Ditambah M perahunya 1000 Dikalikan V perahu aksen Nah ini Ini kalau kalian mau kali dulu boleh Atau Ya kali dulu lah Biar lebih mudah gitu ya Secara matematikanya ya Berarti kan 25 Dikalikan 26 Berarti ini 650 ya Ini dikalikan 650 Ditambah 26.000 Sama dengan ini 700 Eh sorry 700 Ditambah dengan 1000 V perahu aksen Berarti ini kan nanti 26.650 Sama dengan 700 Ditambah 1000 V perahu aksen Nah ini dipindah Ruas 26.5 26.650 Dikurang dengan 700 Sama dengan 1000 V perahu aksen Berarti ini nanti 2 Dikurangi 50 Berarti ya 2 25.950 Sama dengan 1000 V perahu aksen Oke Oke berarti ini tinggal kalian bagi 25.950 Dibagi dengan 1000 V perahu aksen Berarti 1 3 Berarti V perahu aksennya Sama dengan 25.95 meter per sekon Nah ini dia Jadi kecepatan perahu Sesaat setelah tono melompat Adalah Jadi Kecepatan Perahu Sesaat Tono Melompat Adalah 25.95 Meter per sekon Nah jadi Seperti itu ya Proses berpikirnya Semoga bisa diterapkan Ke soal Soal jenis Oke Sampai berjumpa Di video-video berikutnya Lagi Dadah Bye ya Bye ya